Oke cuy, welcome back to Cubus of Ilmu Channel Youtube yang bakal ngebahas tentang pop culture, science, dan game Oke cuy, jadi kali ini gue bakal ngebahas Kenapa banyak orang yang udah lama main game Kayak game kompetitif kayak Mobile Legends atau app-app yang lainnya Tapi masih nope dan bisa dibilang mereka tuh beban Ada 5 faktor yang ngebuat orang atau bahkan elu yang udah ngerasa lama main game kompetitif kayak Mobile Legends App-app, bentar-bentar Emang app-app masih ada yang main? PUBG atau bahkan Valorant Tapi mereka tau elu, skillnya tuh masih disitu-situ aja Ngestack dan gak ada kemajuan dari segi gameplay Oke langsung aja ke yang pertama Kalian tuh batu, otaknya ketutup Gak bisa ngambil saran dari orang lain Misalnya nih, kalian main Mobile Legends kan disitu banyak ya item-item Nah di item itu banyak rumus counter di counter Tapi lunya batu, susah dibilangin Suruh mahamin tuh item, gak mau Giliran musuhnya berdamage, bilangnya nge-cheat Itu kan yang masuk akal Oke lanjut yang kedua Lu gak belajar dari kesalahan Salah satu cara agar lebih jago dalam bermain game adalah belajar dari kesalahan Tapi masih banyak player yang kalau misal Ada kesalahan, malah gambar introspeksi diri Tapi malah hantain dia team atau yang ngebully Atau ya segala macem, padahal itu kesalahan yang sendiri Karena dia itu main tabrak Dan langsung sekitar dulu Contoh lah, player apical gore itu gimana warnanya jir? Oke yang ketiga, ini mungkin banyak terjadilah sama lu pada temen lu laknat Salah satu cara memenangkan sebuah game adalah dengan bekerjasama Baik itu dengan temen real life maupun tim hasil matchmaking Tapi kalau temen lu gak ada guna, otomatis ya lu gak bakal ada improvement, gak ada kemajuan Gara-gara lu emosi karena temen-temen lu laknat Mending lu nyari temen yang bener buat main game Dan itu bisa ngebuka kesempatan buat lebih jauh Misal nih, buat jadi pro player Atau kemudian minim-minim jadi youtuber Membuat exe kayak Gear Arti Jaya Itu masuk Oke lanjut yang keempat Kurang literasi soal game yang lu mainin Sama halnya ketika lu sekolah Yang dapet asuman ilmu dan karakter lu Juga dibentuk dari bangun sekolah Game pun sama Ketika lu udah mulai main game Pasti lu belum tau suruh bulu game tersebut Dan pasti lu butuh bantuan Nah, lu tonton tuh tutorial di Youtube Entah itu tentang mikro, makro Sebuah game maupun role yang bakal lu mainin Sehingga impactnya itu bisa ngebuat lu lebih jago daripada sebelumnya Oke cuy, ini buat yang terakhir Ya karena bukan fashion lu Lu yang emang udah lama main game Tapi lu gak jago-jago Dan bahkan bingung gitu Tujuan lu bermain game itu apa Selain kesenangan Mending lu udahan cuy Karena kalau main game Tapi bukan fashion lu Malah jujungnya itu Lu buang-buang waktu Dan kegiatan lu yang lanjut gak ganggu Misalnya Lu bermain 5 jam Terus lu gak bisa ngajarin tugas Itu kayak Mubazir gitu Bermain sekedarnya aja cuy Gak usah sampai 5 jam per hari Atau bahkan lu bisa pindah ke game casual Untuk menghilangkan stres Sehabis kerja Atau ngajarin PR Jadi lu nya itu gak burn out Dan gak stres Menurut gua Keberhasilan individu Dalam bermain game Itu beda-beda Ada yang low streak Dan ada yang win streak Cuman Mungkin konten ini Bisa jadi jawaban Atas keluhan lu Yang udah lama main game Dan stuck gitu-gitu aja Skillnya Dan gak ada perubahan Dalam segi gameplay Dan Like kalau suka Subscribe kalau Butuh ilmu yang lain Dislike kalau gak suka And see you tomorrow Terima kasih telah menonton! selamat menikmati